Lungoten Rauke gede Hangujo napsune Bece lapmun Ditimbang penerlu putih Bece Milio delan Sing pener Kojo Mingar-mingar Yan-mingar mundaka Ini pengajian apa tau kok si deng Dedom lumpuh kabel Salwa Allah Nabi Muhammad Salwa Allah Nabi Muhammad Salwa Allah Nabi Muhammad Salwa Allah Nabi Muhammad Salwa Allah Loro karunis yang ngenggauh ini yang kleru Lah, yang gelamin gue aku yuk kleru Apa itu ibu jeneng omah kok yang gelamin gue Gaya nih Gaya nih Gaya nih Mengenai buju yang ngentit Ayo orang ngopain ini Lian Lama salih Allah Lama salih Allah Lama salih Allah Ibu Jadi kita mau nafkai Karena garwani Pengen nafkai Soya tambah Soya tambah Dila Dini Singapeng Ini punti-punti pamit Ya bu Cium tangan mencium tangan suami ini aku ganjalan, aku hajar aswat apa ini ini garwani jenengan numpamannya kulit airung, aswate nemen lho buddha lho racium tangan suami, iman-iman guys mungkin apa mbak den, jadi nanti-nanti pamit dengan garwani, nge-pungge nge-pungge, 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 nge-pungge di lho pengajian, nge-pungge, nge-pungge, nge-pungge di lampinnya apa, semprot wangi lampinnya rapang pipinnya dibang, itu di jelantir nih, di kaya hirang-hirang jelala mulai, hutan-hutan melobor ala wang lio nyawang, kayak widudari lepujuh nge-pungge ngomong nyawang mak lampir ini nge-pungge, nge-pungge, nge-pungge pengajian ini seragaman, nge-pungge putih putih, nge-pungge kiri di TV selas porong gisih oh malah saya nge-pungge pak lurah alhamdu, lagi danten jajang ke pak lurah ini ada masalah, tapi aku nge-pungge nge-pungge, 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 nge-pungge tapi ya, bola balik di rumah tergentenan di asar mongkui, ya seminggu belas raih ganti nganti di asar lepujuh acen yang pakai panggah deung gue ngomong minyak ya mbak nganti di ru airport bareng ya Allah, baginda panas-panas ini ya, kadang-kadang berfungsi, raka di asar kalau mau ke tangan kecil lah cepat sisi mau di jemiteni gonjeng bisa ngonok bojokan betah ngomah ya Allah karena ini jeneng lagi ngomong aku pak malam ya Allah Allah ya Allah ya bila balik ganti diumbah di setelikong ngomong ngomong rasawetan singkandil kandil rita rapopo pokoknya rasik rambut aja diruwek-ruwek menjerumah rasa jilbapan rapopo di sisi rapi aja kayak malampir oke ibu wangi wangi raksona wangi raksona nggak kemangi ngarepan waktu kari mitilin bojo liwat mampu kemangi ii 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 datang ini ngersani pun gusti ya Allah pahala yang tidak akan pernah terputus ini katusnya ini ini memperkenalkan bandar dunia ini mati, hilang hak milik selesai maka gedung, makgerung-makgerung pengguna pinggirin bong sinyawangan di pedung-domblo ngatih nabrak, membakuk gentrong tapi ini mati kan tidak ditinggal, hak milik selesai ini apa yang buat tapi sodakoh amajariah musolah masjid selama masih dimanfaatkan gelom ngonggoni, sengenggoni ngaji napa dikawai sholat berjamaah dikawai pengacian penjenenganipun bumani selamanya serantiantem besok sampai boten wonton saat terus bakal nampok ganja ganjaran nih alhamdul alhamdulillah napa mulai kagamu sholat kagam masjid, tempat ibadah mambana masjid dalilah hita'ala fid dunia bana ulah hubayi tanfil jannah sopawangnya gelom ngedekaki papan panggunaan saranong ibadah dateng ini ngalambdulnya Allah bakal pari hijil umah dateng ini swargo amin allahumma amin allahumma nanging dengan peresmian musolah dateng meliki monggo jangan hanya sekedar semarak di dalam peresmiannya saja jangan hanya sekedar bersuka cita di dalam pembangunannya di dalam pembangunannya hanya sekedar mendirikan masjid hanya sekedar mendirikan musolah pada api-apian megah-megahan supaya kerep pada buantar buantaran waya adhan buantar supaya kerep dipualni mentok khususnya khususnya di dalam pembangunan Allah wa barang wa akbar wa akbar wa akbar tapi nunggu terkadang isi nekotong melompong orangnya uang jamaah salah rewe Rautora genep Hai nunggu 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 panggapun tenge ayo Monggo musola Masjid disemarakan jangan nanya sekedar membangun nunggu Nek bangunin trok panjanya kalian gusul di ganjar omadateng genis war suar aku tapi nek gelem bangun nek tapi gak gelem ngenggoni yo peduk arah percuma toyo Hai gelem nyumbang musjid tok sholat teora geleng raya percuma duwe ni omah tapi raisong leboni ini ngarepan Hai belom cek gembo anak om ayo orang duwe kunci akla kuncinin apa kuncinya sholat sholat adalah tiap agama dan sebagai kunci segala kebaikan lah sholat niku penting awal lumayuh hasabubi abaduyamal qiyamati sholat hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah masalah sholat makanya saya dante wis bangun masjid musholat lima waktu ini jangan dikendat aja dupai wis bangun masjid musholatnya tapi sholatnya malah ditinggal lagi ini jenengnya isa duwe omah neng suarga tapi panggak gaisong lepgu nih wong kuncinya randuwe kuncinya kan sholat gina pembodin miftahul jannah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuncinya suarga ni ku la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni kuwantene sakjeru ni sholat makanya nalikanin tahiyyat ashadu ala ilaha illallah lu dirijinya dulid maju ngapa dirijimu dada dulid maju ini mergok kuncinya ini nyogrok gembo elawang suarga makanya maju nih ya nengarep dirijikan mudahnya kan kaya kunci tutup jendian kecilin naik jempolan kegedean butuh jadi dirijikan ashadu ala ilaha illallah ini nyogrok kuncinya suarga geleng gawe ini ngeleboni sholat orang geleng rakyat yang ngeleboni rangi ini ya pengen ngeleboni ya kudu ungini maksudnya kudu geleng soh masjid masalahnya jempol padanya kuburan ya kuburan melung gawe ini rakelem ngegoni ramah salah ini yang mau duduk kuburan di gongkoni dewe yang ramungkin ya yang duduk kuburan berkwungana dituruh di dewe yang ngurukkan orang ini ngeleboni itu dikduduk dengan dinteni ada rokok-rokokan berkwungana dikrumu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah rombongan takar jeruannya ngalih karena nanti lo leh, lakai sentiyo matah kok lo gak bongkoni dewe leh, lo mudah rombongan ngegoni raya ngurungan gak geleng meciet kalian mau sholat jadi padanya kuburan jadi senat yang gak melung gawe ini geleng mau melung ngegoni ngurungan ngegoni sholat kuncineng suar ngakuni agama ini islam kewajiban sinomersi jinggih menikah ngelampai ngelampai sholat sebab sholat ini ku minokopi ranti ngakuni islam ileng ileng kalau pejeninnya sudah yurib ini anggun gunan itu so alingsan ini mahlo khotok wanisian menung suaranku panggunan insal luput lan la lelah limangkani ngakuni islam nomersi jisholat ini nanti dilalih lagi mbah polah memudil kaya oh boy mau sholat aja sampai ditinggal lagi sholat itu penting kalau sholat ini tukang mendem tukang main barang sholat itu apa sah? aduh aduh sholatmu kalau main dirasa apakah sholat itu kalau mendem jamaah amin dirasa sholat sahmu tetap sholat sahnya tercukupi sholat sahnya terpenuhi sholat itu panggah sah sholat sholat tapi kan dia tukang masyiat sholat itu apa ditompok? ditompok orangnya urusannya gusti Allah bukan urusan kita mungkin apa mbah den? tapi dia yang dari masyiat kan benar merokok hai dewi ngerti suaranku merokoknya wong li wong li ya jangan suaranku merokoknya kusing dua gusti gusti Allah jadi dia sengok dileboknya seapa ya terserah gusti gusti Allah kita ini hanya berusaha kita hanya berupaya lo jangan hanya sekedar ibadah ritualitas dilakoni ojo tupewis geleng ngelakoni sholat lisan kita tidak bisa menjaga hati-hati lisan kita untuk apa? tangan kita untuk apa? mata kita dimanfaatkan untuk apa? telinga kita digunakan untuk apa? kaki kita digunakan untuk apa? bisa-bisa menjadi saksi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perbuatan kita di dunia di dunia apa menilisan pw sholat lima waktu gak lali gelem jaman majet tapi metu sako musjid ngerasani pancot woy enten apa buatan? ngerasani 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 karisma ngomong katu sengat ini belum tentu karisma jauh lebih baik saking penjenengan belum tentu karisma nikit di sini hanya sekedar mengingatkan dini kehidupan di kantor penjenengan singlako nih gina pemboden kulang kita mau nge motakan jenini kewajiban ni wong islam nge utamani gimana ka gelem wong lakoni sholat berga si muta suargo kita gozi Allah si muta suargo awae awae dewi ini pengen lepuh dengan suarga ini gozi Allah syarat utama ini batas ritual kemudian nanti dilalai dilalai ake ini jenisnya menung suatu kan lain lubuk lain air, lain orang lain kepala punya sifat watah dan keinginan yang berbeda beda, karepku belum tentu dengan karepmu karepmu belum tentu sama dengan karep karepku gini apa mbak ini aku lah pengen suarga aku lah sebut suarga wdw makanya aku dulu sholat ya awa tapi ini ada orang yang dihubungan sholat aja bapak itu merokok jangan 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 lupa muka-muka dan dihubungan hidayah kalian gozi Allah jangan lakukan ini sholat amin amin ini bapak itu kita beri sholat kita merokok kita jawabannya wangnya paham alhamdulillah ini kita tak tobat alhamdulillah ini uangnya sahurannya kita butuhku anu nerokok leharepnya apa namanya dihubungan ini mungkin apa mbak den ini asam itu asam ini angfusi kemuin asam tumpah jika kamu berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri tapi jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan aki akibatnya karisma ingatin namun sekedar ngilek namun sadir hanya sekedar menyampaikan ini mengapa jenengan tampon jenengan lakoni mengkusing nompok api yang jenengan jenengan di di ini perkara masyad jenengan yang kereguzi Allah panggah gak gelom ngantel memul buku pinteng dengan metuku penggipo panggah gelom nerah aturan syariat agama bisa merugikan yang merasa yang awa awa dewe maka yang namanya orang cerdas yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik segala kenikmatan dari Allah dimanfaatkan sebagaimana mestinya diparingi badan sehat di gawek kambung lakon iso sholat mumpung awak mampak iso basikal iso njang njang kamu pengurung jadi jenazah jenazah gelom ngelakoni sholat terutama sholat berja jamaah sholat gak saya dada ngetah ini newes tua iya umurnya ketekan tua gak saya ditunda tuh tunda an lho wong nikut dijak sholat jernih ngkose aku se nampok awak se se hat umur ku se do sholat keren wiper korok gampak masa muda itu harus dimanfaatkan untuk bersenang senang bareng wongi kerentek pengen sholat langsung sholat ngarep malah ngungkul imam mati ngungkul imam malah malah disolati pengen sholat malah disolati makanya waktu itu kita enggak ada yang tahu rahasia negus di gusti Allah makanya mompong seurif wongkabe bakal mati bocek hop wongkau erip ning alam tonyo men hongkau ningga toto kelaman putih otom yang tiga gas sing Tua uribmong sedihlah bebasatni bebasan nih sui hang on doh ke lo apa yang apa ngunduh kalau orang duit pelem itulah kehidupan penuh godaan penuh cobaan penuh ujian dunia itu kesenangan yang memperdaya memperdayakan tapi senantian dunia ini kugodanya pirang-pirang dan dia menung soalnya dini kelopo manfaat sembara ngani khoiru nasang fahum lima sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang-orang lain penjenengani pun Bumani sih memberikan manfaat bagi oranglah orang lain ngertek akan saranok tangguh ngibat-ngibat yah lu ngoten roke gede hang ujo nafsu ne bc lapmon ditimbang pemerlu putih bc milio delan sing bener kojo mingar mingar yang mingar mundak ke pengajian penuh nopo toko si dendom lumpuh kabel bling nge-reer yenwes yenwes kebacot mau denger 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 makanya ketun ini manggone orang-orang ngaret kb ketun manggone oneng bu buri tapi kebanyakan manusia zaman sekarang terlenak dengan gemerlapnya dunia dunia gampang kaput gampang leno gampang kabujuk karo kebiaring tuh gampang kabujuk karo kebiaring dunia apa meneh senenghane meri karo rezeki nih wongli wonglio iri karo bunga he wongli wonglio tanggane tuku kalung bingung tangga tuku gelang atini semelang tanggane pengenumah atini gelisah tanggane mbak mbangun apa nih ku tuku mobil langsung jondil tanggane tuku wali-wali giri setengah mati lapornya bujunik Mas aku tadi bujemu botuk kono kalung bulura karo palura maritu kok nih alih-alih karo gelang kok roh-roh mau ketemu tuku janganan marah jumuh peti nengar pnk dadan jumuh nengguni sengato aku paham hasilnya karo ngomong dudin ini alih-alih karo gelang nyanyar makanya Thomas wajar di cinta padak wakti bujomu aku gitu kono kalung bareng karo bujunik guleng utangan tuh konek kalung isu isu nyapu nengguni ratan ragu lem kelambin pamer kalung Allah harim gusti gusti hmm tanggane bangun no mati gini gelisah tanggane tuku montor lambini mecocer tanggane tuku mobil langsung jondil eh Pak lurah mobilnya anjar Mas awet tewira belum kalah ayo tuku montor anjar n-max sing lalang langsung budal ngoni warung tuku paramek umat ya Allah rezeki cintik disyukuri alhamdulillah rezeki okeh yo alhamdu rasa meri karo rezeki ni wong lio kbwziatur dvdw kalian gusti nek meri perkara rezeki ni wong lio ni ku meri ya kayak dine dateng ini bumani segnun sewu nek meri ni ngone bumani sini ku maksudnya meri ini ngerti ya Allah kulani kimbo iya iso sakit kaya dine bumani seya Allah bisa memanfaatkan harta saya untuk ladang pahala bagi orang lain buta namun kagum Kulopi amba ya Allah bisa bermanfaat harta saya untuk orang lain kagum jelengan kulom bencang angkini klosokan dateng ini penjenengan ya Allah lu ngono menemong terima meri karo suki wong lio lah pejabat singkar wane gawe ni makan duwiti rakyat nun sewungi badara tau seneng ane maling mobile tumpahan ini mobil sepanyolan separuh nyolongan ngono kombok mereni gak penting nun sewu rezeki raktitipan yang Allah gina pembeten Allah nih gawe suki menung so gampangnya gawe mela rakti menung so semudah membalikan telapak tangan fara yang maunya pengemis jalanan rapati di sawang karo wongi bareng diangkat diajati karo gosela datennya sukih dati kondang diundang karo presiden gina pemboten mungyanyi salah gutra isa istana negara juga kekabat koyok ngine kok dibanding banding sayang sayang ke iya mesti kalam boya aku ya orang mampu yosela yoh mencipta Ah 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 eh koper ah ya Allah di faceh ayo banding titik hanya ada kamu singlanan jawab Allah wassalamu'ala Muhammad dan ini suge menungso gampang tapi nih melarati menungso semudah membalikan telapak tangan selantianto pangkat cenderanya Allah badi menderajat pangkati gampang sambung lo berarti kabin ikurak mau titipan dikawai sambung-sambungan oraka orang kenong gina pemboden langgi mangkana yuridhu hartha al-akhirati nazidilahu fi harfi wa mangkana yuridhu hartha dunya nu'tihi minha wa ma'alahu fil akhirati min nasib barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat maka dia akan mendapatkan keuntungan itu tapi barang siapa hanya mengharapkan keuntungan kebahagiaan di dunia cukup dia mendapatkannya di dunia saja besok di akhirat tidak mendapatkan apa-apa nggak tahu sobat mejek mejenung tiga w liwatan ibadah belas padahal sugera karu-karuan mediterah umum tukang celaku gawene maido dan pejabat juga amanat malah mangan duit rakyat ngidek-ngidek rakyat lho nuan sefu gak usah direni loh tapi kan dia ternyata urep bunga mbak bisa pelesirantak ke luar negeri makan opok-opok lakon sugera umum bisa jadi kebahagiaannya merupakan istidroj jebakan sokok gusti gusti Allah istidroj ini ku nuan sefu contoh ngaputin, pak ngaputin gitu nuan sefu jadikan sebuah pelajaran, seandainya ini terjadi kepada diri kita monggo sejgera, secepatnya muhasabah intropeksi diri ngelingono, sekarang musibah sudah banyak terjadi di mana-mana wama asobakumimusibatifabimakasabat eidikum musibah yang nimpamu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri musibah singtemukomarang siru awujud sokopulah tingkai tanganmu tanganmu dewi tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi gunung bledos gimana pemboten hmm banjir bandang itu lu ngaku sempat terjadikan kan banjir bandang eee punti ini kok gemah dan lain sebagainya kita jadikan ikhtibar bahan pelak pelajaran ngaputin istidroj ini ku contoh ini ngaputin non sefu pangapunin ini zaman sekarang ini ku orang lebih muda nuruti hawa nafsu lah demi kepuasan hidup mencukupi kebutuhan hidup nek mencukupi kebutuhan hidup ngatain duan sefu bukan ini ku tapi mencukupi dan menutupi gaya hidup menutupi, mencukupi, menutupi, menutupi, gaya hidup nanti aku pengen sugi pengen tampilannya apa mobilnya pengen mentereng omanya pengen disawang wong makrong-makrong lah rapatin duit-duit akhirnya direwangi utang enten apa mboten? enten apa mboten? kata utang nuan sefu yang akhirnya ada berbunga ini sudah masuk riba hati-hati perkoro riba ini bener penjenengan gak gak patiok rosok makanya dikatakan istidro ini ku katu sengatan penjenengan utang lah dengan hutang akhirnya anda bisa memenuhi segala keinginan penjenengan rumang sok kepenak kargozawa penjenengan diparingi dipane jebakan nah diwene penak bisa nyawur gampang ternyata utang aku ini bisa nututi aku gelang kalung kelakon reddit bisa ngelunasi utang ini ini hanya karena menuruti keinginan gaya gaya hidup tumpahnya mentereng bedisawang karowong kita wah enten apa mboten? enten apa mboten? direwangi utang dan sebagainya orang mengukur sehingga terbebas dari yang namanya riba amin istidrat seperti ini jadi jebakan rumang sok kepenak akhirnya hutang mana? mergo rumang sok yang pertama bisa memenuhi iso nyawur yang kepindu seiso nyawur mana? wah akhirnya nampak rumang sok tuman kepenakan dengan berhutang bisa mencukupi bisa menutupi menuruti gaya hidup yang bukan kebutuhan pokok yang sebetulnya tidak perlu sampai memaksakan di diri tapi mergo tuman jadi istidrat katu singkatan ikut di wawu wais ento pengen lo wih ento pengen lo wih ento pengen lo wih ento jabatan pengen lo wih durne akhirnya diri wang ngitek-ngitek tangga diri wang ngitek-ngitek kanca nih sampai menghilangkan nyawa orang lain gina pemboden sekalinya Allah mengambil segala kenikmatan habis semuanya maka nih ati ati monggo muha sabah intropeksi intropeksi diri mumpung durung ketekan pak pati ingat bertanggung jawaban akhirat nikura dimulai besok ini orang-orang masyar tapi melebu kubur itu adalah awal bertanggung jawaban melebu kubur itu adalah awal kehidupan akhir akhirat jadi orang melebu kubur ini kok asli ini urep melebu kubur ini urep kok ngerti mbak yang meneng jerukubur ini mati urep urep dikuburan ulu salam assalamualaikum ya alikubur disubuh ulu salam siapa disini jerukuburan gue lho penyawri mbak jawab lu mbak arisma nopo kerungu yorah lho mbak arisma tau rono lho nopo pengen rambalik rumah sana hadis riwayat bukhari dan muslim mengatakan siksa yahudi yang disiksa di dalam kubur semuanya bisa mendengarkan tidak semua bisa mendengarkan kecuali binatang ternak dan para jen ini bisa merungk makanya ada kewan ternak yang menengguni yang menengguni kuburan buingung gelisah makan rajin itu sebetulnya mereka mendengar siksaanku kubur jerukuburni ada sik ada siksaan ini nguntungin jeruk siksa kuburni dikawai barang gaib ini orang dikawai barang gaib dikawai kuburan ulu salam buwangi-pungi petang-petang gremis dewean yalikubur mwajilalah do apa seksa kuburni jerukuburni alaikum salam melayu gak suara jeritan dok rung aaaah tolong abu mwalaikan burbur aduh 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 alah yakin toh neraka rapayu suar gobek dikawai goib agar kita hati-hati dalam kehidupan diduk di dunia neng jerukuburni bukti ini napa kulen jenengan punya nama nama saya karisma yoginoviana jeneng karisma yoginoviana disematkan oleh orang tua saya diberikan kepada karisma ini bukan untuk jasad bukan untuk badan tapi kandir roh yang punya nama roh jenenng karisma yoginoviana yang roh duduk aku yang ngayu bukan saya enggak jadi karisma mati jenenng karisma yoginoviana ini ketat karroh ketat kali arwah dikawai malaikat makanya kirim fatihah kirim khusus ilah roh arwah sebutnya jenenng ini apa mbak karena yang punya nama roh jasad yang neng neng tidak nyawa ini jenenng maledati mayet karisma mati jenenng karisma digenggar malaikat bareng roh jasad karisma jenenng jenenng surah karisma tapi mayet jenenng takzihah mayet karisma mungkin apa mbak ini mayet yang jambiro orang mungkin karisma jambiro tidak mungkin mesti mayet kuburan karisma apa mayet mayet yang dipendam karisma apa mayet mayet jenenng ditakoni karwang yuki kuburan neng jenenng jawab apa kok jadi kuburan karisma kok ada jenenng berarti ada nyawa makanya ada kita kubur karena kita buka dan seterusnya ratau ngaji ratau dari ulama dan perok kia itu tidak mengerti bahaya apa masyarakat berik alhamdulillah kudur berik jenenngan pun bahaya khalik ngaji jadi yang jeng kubur mengguno ngaji yang mencstat quran dari rumah dengan salat dan membaca al-quran al-quran salat ini padanya yang kubur benar munang ratau ngaji ratau dari ulama ratau dari kiai akoni pengiran mubang ranti pene korong ngaji termasuk putra nih monggo titipnya datang para ulama para kiyayi beda di santrin besok benda tetap dati umatikan jenabi banyak pondok pesantren gimana pembeden benda di bucah sing sholilan sholihah dati pitulungani uang Tuhan besok nasuargoni gusti Allahumma Allahumma terutama monggo sholat limawat wajungan tiga gendat budayakan berja jamaah jamaah ini ku sakliani ganjaran itikl pitulikur derajat nuwensewu lagi niat buddha sholat jamaah nenggone masjid nenggone mushalat ini lagi niat arah buddha itu pahalanya sudah mengalahkan orang yang sholat sendirian di rumah ini ku lagi niat dok ini nuwensewu tapi niat buddha tenan jemuk niat nengok buddha lesesu tawa somber melarah makan-makan niat buddha tenan itu pahalanya sudah lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian diru di rumah sholat berjamaah buddha datang ini masjid mushalat kaki melangkah-langkah pertama diangkat derajat di kalian kusi Allah langkah berikutnya gugur dosa kecil dining gusti dining gusti Allah melepuh datang ini masjid kaki kanan dahulu kan malekat jala datang Allah ya Allah berikan rahmat untuk orang ini ampuni dosanya ya Allah dan terimalah tobatnya malekasin jaluk kak jamaah nenggone majid nenggone mushala rugi gina pembahin antara antan dan ikoman jaluk dengan datang ini gugur insya Allah dengan ijabah Allahumma sholat jamaah ganjaran yang tikul pitulikur derajat perbandingan derajat satu dengan derajat lain perbandingannya adalah 500 tahun ukuran akhirat satu hari akhirat sama dengan seribu tahun dunia orang jamaah emang emang selama belum meninggalkan masjid mantun sholat wiridan zikiran sebelum dia meninggalkan masjid lisanya masih tinggung ibadah tinggung wirid tinggung zikir pahala sholatnya masih terus dicatat dinik malaikan lagi-lagi dan lagi terus dan juga terus jangan di gugurkan pulisan dengan bergibah dengan menggunjing orang lain iku podokan ruang bunuh diri gina pembahin hati-hati lah kalau kita sudah berbuat baik tapi setiap di elek-elek uang lio mbak biarkan tolak kejahatan dengan kebaikan nek siji sandali wis ilang dicolongan ruang lasa nyolong sandali wong lio podo malingi niki gampang ducapakit tapi anggel lakana nih neng jenan menawi purung lakoni bismillahirrahmanirrahim lo perbanyak istighfar untuk penentraman diri pasrah dateng ini guzzi Allah yakin semua yang terjadi adalah yang terbaik dari guzzi Allah kagamkulo panjenengan sedo insyaallah urib ayam tenter Allahumma Allahumma amin ya Rabban sholat jamaah terutama monggo sing pahalannya paling kuatah niku gimana ku isya kalian subuh yuk disambangi to yuk di gawe to didamal cemung bangun ito gih sholat jamaah terutama isya yang ngopo to isya karus subuh ganjarannya ini kok sing paling wakih timbangan nih sholat lintu nih sebabin apa sholat isya dan juga sholat subuh adalah pada waktu yang paling berat manusia melakukan ngisah ini kurapada saat wong liqus pada kuwasel mergo pada bar nyambut gawe subuh lah kadang-kadang terlena dengan kenikmatan pada penak turu kabeh mungkin apa badan makanya ada nyanyi rekosidah subuh kesiangan luhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran padahal niku sholat jamaah isya sholat jamaah pahalani fadilahnya gimana kau sama dengan panjang ini kan sholat sunnah setengah malam jangankan sholat sunnah setengah wong ngisah patang rokaat ke susu-susu ini apa buatin apa ini maghrib kelemelan rokaat kadang-kadang di burung selak arep apa kwas karena selamatan ini ada berkat ini ada berkat ini ada sholat zuhur ini ada yang berkada karyanya ada yang berkada hal-hal-hal sholat jamaah semuanya ini sholat subuh yang berkada itu itu yang membuat manusia terlena anggil abad ngelakuin sholat itu ya satu karena kenikmatan dua terlena dengan kesibukan tiga terlena dengan gase nangan ikuang singa bernama salah so sholat cici kenikmatan salah satu jenis apa nikmat turut turutnya nikmat turutnya nikmat turutnya lorok iso turut loroknya lalih bantu hutang aku kaya kaya apa toh iso turut ngutangnya lalih mturu karabu jodoh nuen sewo mbak apa kuih lagi buat karabu jelaget nesonan turut singkur-singkuran saking penai sok turut ngentut merahkosok dadu dadu bu jeneng gurengan apel lepok enam Boya karep mo saking penai turut makanya subuh pada terleh terleh enak aksi bodoh ga gelem tak tangi Padahal sholat subuh kok gelem berjamaah fadilahnya luar biasa bodoh karo sholat sudah sepengi utuh ini luar biasa tapi kan abot gimana pemboden bodoh abot makanya pahalanya luar biasa padahal sholat subuh ini kurang yoroka ati rasing paling saidi di rong rokaat tak rong rokaat iku kan orang suwe nuwensi wukul jenengnya sedaya sholat subuh rong rokaat rong rokaat iku jenengnya sedaya umat ikan jenabi lho ga suwe nek dibanding nungarum malekat jibril jibril iku ngerti sebagai cintaan Allah yang terindah ni ku matur nuwun dateng gozi Allah ngelakoni sholat rong rokaat setiap satu rokaat butuh waktu 20 tahun ukuran akhirat berarti rong rokaat butuh waktu patang puluh tahun ukuran akhirat gusya Allah daun ngoni jibril jibril dalam gusti sholatmu api yobril matur nuwun gusti ning sholat bukit senat yanto api suwe ne patang puluh tahun nih ganjarani iseh akeh ganjarani umate muhammad sholat subuh rong rokaat hai hai dua lho ngantin gusik soalnya umate muhammad ganjarani wakil timbangani sholatmu ngantani patang puluh tahun sebab sholatnya sesuai perintahku apa mene subuh abot ngantuk rita memaksakan diri kewajiban memenuhi kewajiban ngelakoni perintahku abot ngantuk oh keselah buddha ganjaran emangkani luwe utama awamu bener sholatnya sampai suwe patang puluh tahun tapi kan karamu dewe orang krono tak perintah ini luar biasa disyukuri nikmati gusya Allah beruntung bejauh kalau jelinga sedaya dati umate kanji nabi muhammad nonsi wujama sekarang saya nggak sholat ya pirang-pirang ngakuni islam ngapunten nggak sholat enten apa mboten kakak Islam tapi maksyatnya ngedut enten apa mboten kakak weng islam tapi mediti gak karu-karuan senangannya nyelatu weng lio sambongi ra umum kito ijil bapan kito ijama malum muslim maten tapi ngori bucu sebantai enten apa mboten kakakak tapi di zaman sekarang LGBT pun juga marah lesbian gayb seksual transgender sekarang juga marah untungnya kalau panjang dengan sedaya ini di zaman kanji nabi muhammad walaupun nabi muhammad sampun boten wonten orang langsung diazab kalian gusti gusti Allah jajal nabi-nabi lintu nih nabi nuh anehi salam umatnya langsung dihabiskan dinding gusti gusti Allah nabi lut kasah dada nanti nabi nuraono ketika nabinya masih ada umatnya langsung di luluh lantakan dihabiskan dinding gusti gusti Allah kita ini sudah berabad-abad perbedaannya dengan kanji nabi muhammad masanya tapi nyatanya masih banyak kemungkinan kemasyatan merajalela tapi azab belum diturunkan hanya sebagai bentuk musibah peringat peringatan makanya pintar-pintar mikir ayo muhasabah intropeksi diri mumpung sih di pari waktu dinegusi Allah untuk toh taubatan nasuh nasuh hamas jatmu salah mengganti semarakan shalat berja terutama shalat suh subuh subuh ini ku janjanya kalian gusti Allah peringatan itu paling banyak kewan-kewan mulai jam telu isok nih wispodok tangi kabih gimana pembatan pitek-pitek wispodok tangi astaghfirullah 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 sebentar enak-enak-enak singgelam jamaah subuh huri peba kalpe Allahumma Allahumma amin lu no no sewek Mekah Madinah kan sholat subuh kan eh adhani rak konten ikut tambahan assolatu khairun minan mau du naum ini Mekah Madinah niku cekak jadi sholat itu lebih baik daripada tidur makannya wongkono yujan telupes wadah tangi kabeh soalnya turunin lebih cekak timbangani sholati assolatu khairun minan mau turunin betul Indonesia adhani subuh assolatu khairun minan antsau memakannya subuh pencurah tangngan diru Rachel oh oh sup berjamaah cowok salat subuh dimaanku nanti bukan ada enokan ikut isuери anggaran juga udah bertanggung ke sana minta salat ada dan subuh minta salat, dan itu, kita punya itu kiraat ini, kita punya orang mangkat dan kita punya iblas kita punya salawat Assalamualaikum Assalamualaikum kita punya salawat parhe berkuih ngonobar kok siropodot kok kabe jajata tak kentongan itong-tong-tong-tong berkuih ngonobar Allahuakbar Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nah jelalah wilu wis Adhan bar berkuih ngonosek puji-pujian Allahumma sholih Allah Muhammad Ya Rabbi sholih Alaihi wa salim urat kok kok ngati si puji-pujian ngelokor sualahan ngantek tekan ikhomat barang singkomatis ngantuk 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 mati sholat mati sholat bahasanya diganti ngantuk 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 sholat ngantuk 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 sholat sakit rambang enek-enek senta kok sholat subuh padahal pahalanya luar biar biasa maribar sholat subuh widi dan nganti terbitnya matahari sholat sunat duha dan sebagainya kan caranya kuduk arwah hajlan umroh amin Allahumma amin Allahumma makanya jamaah newe sholat Allahumma khabarakat ini kudu manteng sikapnya kudu manteng bolongan ditutup lirsa mu barang kudu di empat pakaiannya yang kita pakai yuk kudu sing layak mergong ngadep apa ngadep soan datang ini ngerti ngerti gusti Arab nopo nikus wanengone pak lurah wiklam bini apa apa menin araswa datang ini gusti pakaiannya yu harus bersih dan juga suci dan juga layak ngocong guri anak tulisan gambar partai orang tiga w jangan lupa top luas tiga w narangun ruku apa barang set diku misalnya kalian ngerti HP ini sampe disaylen gheh ngujuh waye sholat barang HP ini lalih ragi pateni mojilalah waye sholat enak seng telpun nah jelalah hopo kuingono lako ringtone lelako kendang kempul napa nilaiya malah kendang kempul malah ngejak menegang ngono tanggane waya sholat jamaah lelako nopo nikuh eh nyetetik malah dibantar nih malah rapodo dinduk singgih gheh ngono waya atan kan kudu ini mandak disiknya nopo mboten nopo sholat jamaah lelako singgih gheh ngono lho tipe rakelem ngirin rakelem ngendruk lako malah jogetan kendang kempul wiskol lakon semeni lawasim isen ya rika kitianni lah isen sholat jamaah lelako konsen Allahu akbar bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim segeraya anna pasisire sonolah 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 teseh rahmanirrohim alhamdulillah wedangka bireng pelancor rayna wangi sonmong kata nariko hidup nah kalau dipenuhi tiap serah konsen milang ya Allah monggo di HP di silen sing kagungan kerson opon iku nekwaya sholat monggo dihentikan dulu ngadeng sholat jamaah dibudayakan ditambahi sholat sunahi kalau perempuan niku sebaik-baiknya masjid adalah di rumah tapi menawi sholat jamaah dateng ini masjid langkung prayogi ganjaran nio tikel tikel tapi lagi-lagi niku langkung saya wajib sholat dateng ini mah masjid ono wong lanang kupingin mirang adan waktu nih longgar badan sehat kendaraan ono waktune ono buddha jamaah iso tapi kok milih sholat dewa nengumah itu adalah ciri-ciri laki-laki sholihah lanik sholih kan nengone masjid ha muko-muko tiang pelosok kandang dengan berdirinya mu sholat assalam sedaya menjadi laki-laki yang sholih wanitanya yang sholihah akhiripun pelosok kandang datus desa ingkam berkah dengan berdirinya mu sholat assalam jamaah ipun kata nuhakan berkah tambah iman Islam dan ihsan ipun amin Allahumma dinebih hakan saking balak musibah lan fitnah penjenengan ipun ibu manisi mugi-mugi kesangipun istiqomah angginipun ibadah keluarganipun sakinah mawadah warah mahkeng putra sedaya sholihah merkanipun putri danteng pak nurahnya kalau mau mugi-mugi sholihah lumepir dimetengkul olan panjenengan sedaya mugi-mugi setan mbak istiqomah situsak wayah-wayah paringi husnul khotimah kempal mali tadi ahlinin jannah amin Allahumma amin karisma direk tabarukan kalian penjenengan ipun romoyi abdul khalik mimpin do'ayai monggoh katuran dateng ngenggil lepapin arah ngadap yai dateng ngenggil yaiji monggo yai dalam direk tabarukan kalian penjenengan yai dalam direk ngamini saking karisma menaibwantan lepati punatur kawulo ingkang kirambutin meranani wantan ingkang tersinggung nyiwan akungin seh samudera bangaksami terima kasih undangannya dari segala pihak subhanakallahumma wabihamdika ashahadu an la ilaha ila anta staghfiruka wa atubu ilaih ihdina suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ngandeli daudawipun penjenenganipun monggo monggo nopo singtipun aturakan membekas ngelabur dimatang penggalih pulau penjenengan sehinggu nyocoki kali mbah manisik lehmu sholati jenngi assalam niki asli ini salam niku selamat terus muka-muka masih lagi nyelamat niki watengen deso masyarakat muka enak guruk lo penjenengan tiba-muka tiba-muka wabarakatuh selamat neng kini ya selamat neng kono keneko hati urib nih buka neng konek neng konek bakal neng kore neng kore ngarep neng enek nongko nek bakal nongko ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru alaina patafat minhul buturu mislah husdik mara aina patu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah ya Nabi salam alaika sholawatullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika alaikum alaika Allah Muhammad Banggah Jumre menang maulayasolli wasallim daiman abad ala habibika khairi khaki kulihimin huwal habibul ladhi turja syafaatuhu li kulli hawlimina kahwalil muqtahilin maulayya sali wa salim daiman abadah ala habibika khairi khaki kulihimin huwal habibul ladhi turja syafaatuhu li kulli hawlimina kahwalil muqtahilin maulayya sali wa salim daiman abadah ala habibika khairi khaki kulihimin huwal habibul ladhi turja syafaatuhu li kulli hawlimina kahwalil muqtahilin wa salam ala syafi'il anam wal alini'mal kiram wa sahbihi wa tabi'in maulaya sali wa salim da'iman abada ala alhabibika khayri al-khalqi kulli himmin huwa alhabibul ladhi turja shafaatuhu li kulli haulimminan ahwalimu Uqda'im ya rabbi'il mustafa balil maqasidana wa ufirlana ma'amadoya wa si'al karami' ya arhamma rahimid ya arhamma rahimid ya arhamma rahimid ya arhamma rahimid Farid ala al-muslimi Al-Fatihah Kanjeng Nabila nuntunnya umatya wa mulek bodoh waras Ngindangono julur-julur musim bodoh loro Al-Fatihah Al-Fatihah Muki-muki wa silah Assalam niki Sengsik bodoh lali karukus jala Sengsik bodoh lalu karukus jala Julur kulawa penjenangan Tunggu-tunggu ni Ti imut no kali Allah Al-Fatihah Kulawa nyalami Neng Kharisma ni Kelingan Sik ciri tikin dong Sani kawes Malah iso nyinden Gwamoko Wasilah penjenangan ni Cora mbahlurah Wawasih ngasal lelek Isodati api 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 Tola umruhu Wa khasbunna amaluhu Yatawu umuri nyalat api Lampah-lampai Allahumma Allahumma Al-Fatihah Kimukistuwa Niki barukai Mbahnya Harisma Masih lah Assalam niki Dates wasilah Kulau penjenangan nginjik Dati bangsa Khusnul Khusnul La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha Al-Fatihah Al-Fatihah Murni ngantus kesupain Dibiasaaken Mangke karuk undur Karuk salaman Karuk moco salawat Sebab naik gelem salaman Karuk moco salaman Gugrok Entek Dusani Allahumma Allahumma Sarang Rabbana Adina Bit dunya Khasa Wabil akhir Ti khasa Waqina Daban Rabbana Adina Bit dunya Khasa Wabil akhir Khasa Waqina Adaban Rabbana Rabbana Adina Bit dunya Khasa Wabil akhir Khasa Waqina Adaban Subhan Rabbika Rabbil Izzat Amma Yaswikun Wassalamun Alal Murs cholesterol Walhamdulillahi Rabbil yasar Fatih kah Wapa QUELET